Assalamualaikum, kali ini saya mau bikin cheesy floss bun abon ini dia hasil akhirnya, di dalamnya itu keju yang melted terus ditopingin sama abon mau tau gimana cara bikinnya? tonton sampai selesai ya jangan lupa klik dulu tombol subscribe di bawah ini oke langsung aja langkah pertama kita mau bikin adonan rotinya nih ini ada tepung terigu protein tinggi biasanya pakai cakra kembar ya nah terus kita masukin juga gula pasir, lalu masukin juga susu bubuknya kemudian tambahkan juga ragi instannya, merek apa aja biasanya pemipan ya kemudian masukin juga nih, ini susu cair ditambahin 1 kuning telur, ditimbang jadi 204 gram lalu kita mix pakai kecepatan rendah dulu sampai dia tercampur rata aja, sebentar aja nah setelah seperti ini baru deh kita masukin butternya, saya pakai unsalted butter ya kemudian masukin juga garumnya, lalu di mix, kita mulai 15 menit dari proses mengulen seperti ini pakai kecepatan rendah dulu, kurang lebih 5 menit resep roti abon ini, resepnya lembut banget, enak banget, cocok deh pokoknya lanjut di mix, menggunakan kecepatan sedang 5 menit lagi, ini kurang lebih mengulen after 5 menitan nah setelah ini, lanjut kecepatan tinggi di 5 menit lagi, berarti total 15 menit itu udah cukup lumayan kalis elastis nah ini sudah di menit kurang lebih 15 menit, saya sempat tes dulu, mau coba dia udah bisa kalis elastis atau belum kalau misalnya dirasa masih belum, boleh tambahin lagi sebentar aja tapi kalau misalnya cukup, yaudah ini kayaknya masih belum ya jadi saya mau tambahin sebentar lagi, 2 atau 3 menitan diulen dengan kecepatan tinggi menggunakan hand mixer ritmenya ikutin adonannya aja, yang penting semua adonan bisa terulen dengan baik menggunakan hand mixer seperti ini, jangan dipaksakan menggulan adonan terlalu banyak maksimal 500 gram, itu pun udah panas banget dan harus diistirahatkan berkali-kali nah ini juga saya sempat istirahatin berkali-kali, supaya nanti hand mixernya nggak rusak ya ini udah lumayan, udah kalis elastis, bagi saya udah cukup tinggal kita proofing aja nah ini udah tinggal di proofing, dibuletin aja nanti adonannya jadi tipsnya, kalau pakai hand mixer seperti ini, setiap 5 menit, kalau dirasa sudah panas dimatikan aja dulu, istirahatin 1 menit atau 2 menit, terus baru mulai lagi jadi jangan dipaksain terus menerus selama 15 menit ya, sayang-sayang kalau nanti hand mixernya sampai rusak nah ini sudah dibuletin gini, kita tutup, biarkan dulu kurang lebih 1 jam sampai dia mengembang 2 kali lipat ini dia, after di proofing kurang lebih 1 jam, dia udah mengembang 2 kali lipat jadi saya mau kompiskan dulu, habis itu saya mau timbang kurang lebih 60 graman warna buahnya, biar agak besar nah ditimbang per 60 gram ini, pas banget dapat 10 potong roti setelah ditimbang semua pas 60 graman, kemudian kita mulai membentuk bentuk segitiga caranya seperti ini, cara membentuk segitiganya, biar dia tetap staying bentuk segitiga terus untuk isiannya, saya menggunakan keju cheddar parut aja, kalau mau pakai keju yang lain silahkan nanti biar di dalamnya ada rasa gurih, nanti di luarnya kita toppingin pakai abon ditonton sampai selesai ya, jangan lupa klik dulu tombol subscribe nih, bagi yang belum subscribe gimana, ini ngebentuknya mudah kan, cuman begini aja, dicubit-cubit bagian sambungannya dicubit beneran, dicubit-cubit sampai dia saling menyatu sambungannya, biar dia nanti gak kebuka nah udah, begini aja, terus udah deh selesai, tinggal dikerjain semuanya sampai selesai kemudian kita next proofing lagi sebentar aja nah udah, selesai semua, ditutup dulu pakai serbet, diamkan proofing 30 menitan nah ini after proofing 30 menitan, siap dipanggang nah ini dia roti abonnya yang udah mateng, roti keju abon atau cici floss bun abon sekarang kita mau bikin toppingnya ya, ini saya campur dulu mayonaise dan kental manis ini dapet 10 buah roti, tapi udah keburu dimakanin sebelum ditopingin jadi saya bikin olesannya sedikit aja, segini pas banget untuk 6 buah roti jadi ini tinggal dioles, diatasnya saya pakai abon sapi yang ini ini udah lumayan enak, karena kalau yang lebih murah dari ini itu rasa abon sapinya agak-agak gak karuan jadi standar saya pakai ini aja kemudian dituang secukupnya, 1 bungkus pun ini gak habis masih ada sisanya lumayan jadi 6 buah roti ini, atau nanti 1 porsi, 1 resep, itu 10 roti, itu mungkin cukup 1 bungkus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dicoba di rumah ya, pasti suka deh dan ini gampang kan bikinnya yuk kita mau gigit nih, kita lihat dalamnya kayak gimana kita gigit, kita lihat ya dalamnya tuh dia bakal ngkupong gitu karena kejunya yang melelah ini Nah itu lembut banget rotinya Terus pokoknya enak banget deh Berasa beli roti di toko-toko bakery mahalang itu Kematangannya juga pas Jadi perhatikan nanti pada saat memanggang ya Jangan sampai kegosongan di bagian bawahnya Jadi enggak enak deh Jadi bawahnya enggak bakalan pahit gitu Jangan lupa dicoba di rumah Roti segitiga abon Roti abon segitiga Ini enak banget Jangan lupa juga untuk subscribe Like Comment dan share video ini Biar kita makin semangat posting menu berikutnya Thank you for watching See you next video Bye bye